Halo semuanya, gue Kepo dari Kepo Films pada kesempatan kali ini gue mau berkeliling lah salah satu Transactional Video On Demand atau TVOD lebih tepatnya TVOD asal Indonesia yaitu bioskoponline.com kenapa gue mau berkeliling? ya sekalian gue nyari tau juga mungkin bisa sharing juga ke temen-temen yang ingin nonton di bioskoponline sebenernya gue udah nonton salah satu film di bioskoponline.com yaitu Story of Kale, When Someone in Love dan menurut gue ini bioskoponline adalah terobosan yang luar biasa lah karena kita bisa nonton film-film Indonesia secara legal dengan harga yang murah lah, yang cincai lah kalau untuk anak masih sekolah pun masih cincai nih harganya antara Rp5.000 dan Rp10.000 sejauh ini ya sama pajak lah tapi oke, ini tampilan awal bioskoponline.com gue suka karena ini mengusung kayak tema-tema gelap gitu lah belakangnya nih, kita lihat nih warnanya biru, Netflix juga sama warna hitam gini dan Disney juga sama, warna birunya mirip-mirip ya gue kurang suka mungkin kalau yang warna terang-terang gitu karena mencolok dan menghilangkan unsur kayak lagi di dalam bioskop gitu kan kalau di bioskop gelap ya jadi gue suka sama pemilihan warna untuk homepage-nya atau homepage semuanya sih terus di atas ada logo bioskop online atas kiri terus ada laman home atau branda terus udah cari terus ada paket, terus ada special show yang dua-duanya masih kosong terus film saya yang dimana sekarang masih kosong juga karena gue belum nyewa konten apa-apa lagi terus ada profile gue ada profile ya profile disini terus di bawah ada hak cipta, ada social media dan pemberitahuan legal pusat bantuan tentang kami privasi persyaratan yang bisa dibaca klik home lagi ya ini tampilannya simple banget sih lihat deh di atas kayak mungkin ini tab atau kolom rekomendasi di bawahnya ada kolom terbaru dan ada eksklusif gue gak tau ini eksklusif bioskop online atau eksklusif apa tapi eksklusif lah oh disini kayak pop-up gitu enteng banget gitu loh nah halus banget gitu smooth gitu oh netflix kan nih tut baru tut baru disini gimana tut oh iya mirip-mirip semuanya tapi ini halus-halus banget gitu loh atau mungkin karena websitenya belum terlalu banyak nanggung beban gue juga kurang tau ya sejauh ini tampilan awalnya gue suka simple banget kayak blog tapi kalau keren-kerenan sih menurut gue masih kerenan netflix ya karena gimana gitu gue lebih immerse gitu loh lihat nih dari cover atasnya terus ke bawah lebih immerse gitu kayak bergradasi nih kalau ini kan ada gap gitu ya tapi ini simple sih gue tetap suka nah terus lanjut kita ke profile dulu ya profile-nya juga enteng banget gitu loh maksudnya gak ribet terus enteng nih kalau gue klik biodata langsung nongol pop-up gitu nomor handphone pop simple banget gitu maksudnya enteng banget dari tadi ngomong simple kalau mulut ke home lagi lancar banget ya kalau misalnya netflix nih kita ke tv show ada loading dulu mungkin dari kecepatan internet juga kalau disini ke movies coba nge-load dulu ya tapi kalau ini kayak dikit nih gue buka terbaru nah langsung gitu loh ke eksklusif lihat semuanya klik langsung gitu loh terus apalagi yang bisa dikulik oh nih kolom cari nih gue lumayan suka nih jadi disini bisa search gitu ada judul aktor setradara misalnya setradaranya siapa anggadu langsung ada film-filmnya story of khalis sama filosofi copy 2 disini ada search bisa nyari judul aktor setradaranya itu bagus ya jadi kalau misalnya kok gue lupa nih aktornya siapa ya setradaranya ingat atau gue lupa nih judulnya apa tapi aktornya ingat terus di bawah sini ada genre-genre nya ada sci-fi romance terus action thriller drama cutting edge documentary sama biopic ya mungkin akan bertambah seiring berjalannya waktu dan di sebelah kanan ada film-filmnya gitu gue suka nih simple simple lagi kan gue pake kata simple lagi bener-bener simple gini loh pohom lagi udah terus apalagi yang bisa dikulik-kulik ini mungkin gak usah ya bawah-bawahnya sama sosial media sama tulisan-tulisannya apa kita mau coba mungkin langganan eh langganan nonton film nonton film apa nih kucumbu tubuh indahku apa aroma gayo atau ney temenku sih nyuruh ney tapi gue pengen coba deh kucumbu tubuh indahku ya goceng doang ya cuma goceng bukannya maksudnya merendahkan uang goceng ya tapi murah lah 5 ribu mau untuk sebuah entertainment itu murah loh entertainment di atas 1 jam ya gue buka e-wallet gue dulu karena bayarnya pake e-wallet kucumbu tubuh indahku ya fix ya oh iya sekalian nih kalau filmnya dipencet itu akan jadi gimana lupa oh good misalkan kita buka keluarga cemara dulu deh nah disini ada penjelasan ini drama rentang usia dan durasi ini gue matiin suaranya ada harga ada apa nih ada gift ya oh kasih ke email gitu oke 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 terus disini ada oh rating terus ini ada tambah film favorit oke terus disini mungkin ada informasi tambahan kah atau sinopsis atau premis rangkuman sih disini tulisannya ada detail saudaranya siapa penulisnya siapa pengharganya yang diraih wah lumayan lengkap ya terus ada trailer bisa langsung di play trailernya oh iya bener bisa langsung di play dan langsung gede gitu ya oh iya sekalian aja nih kita pantau nih kalau di trailer gimana film semua umur aman lah ya ini gue play nah ini salah satu kekurangan bioskop online ya gue gak tau ini versi desktop atau versi lainnya tapi belum ada cepetin 10 detik atau 5 detik ke kanan atau preview 5 detik atau 10 detik gue geser keyboard juga gak bisa ini mungkin harus ditambahin ya nextnya atau playernya diatur dan terus kalau nonton sebuah film atau video itu biasanya kalau Netflix atau Disney gitu disini tuh kayak ada preview preview gambarnya gitu gambar kecil misalnya di detik 50 ada gambar ini Zara lagi di pohon ini ada gambar Ringo sama yang kecil ini ngangat depan kipas gitu kayaknya harus ditambahin sih soalnya fitur penting ya kalau bisa sih ada yang 5 detik ada yang 30 detik soalnya kadang-kadang mau nyepetin jauh atau nyepetin pendek ini ada play pause ada volume ada waktu sudah berjalan sama durasi utamanya berapa judul terus sini ada kualitas ada standard definition sama high definition sama ini ada fullscreen sama gak fullscreen oke ini simpel sekali ya tapi emang harus ditambahin menurut gue oh terus disini ada picture in picture jadi bisa nonton kecil disini ya tapi kalau di close hilang terus disini ada trailer ada trailer tadi udah informasi tanggal rilis seradara penghargaan sama sih kayak rangkuman ya tapi ini mungkin nih lebih lengkapnya lagi terus catatan seradara oh ada notes nya oh yang ada catatan seradara kemarin itu story of Kale coba ke story of Kale ada catatan tambahan nih dari seradaranya mungkin nih oke ini kenapa ratingnya 2 gue kasih 4 oke kita ke film kucumbu tubuh indahku ya kita tonton dong berarti film ini memiliki rating 17 plus pastikan anda menonton sesuai dengan umur anda oke bagus disini ada peringatannya tadi gue oke hilang lagi ya bagus bagus-bagus ada peringatannya lanjutkan nah oke ini langsung ke metode pembayaran ya kucumbu tubuh indahku harganya 5 ribu saja lanjutkan proses penyewaan untuk bisa menonton film ini dalam waktu 48 jam oke kemarin gue nonton story of Kale itu 48 jam juga berarti mungkin disini sejauh ini sistemnya menggunakan sewa 48 jam dimana itu reasonable sekali ya untuk harga 5 ribu 10 ribu bisa nonton 48 jam selama 48 jam tuh lo ulang-ulang udah tuh ya kita lanjut pilih metode pembayarannya dan gue berharap si bioskop online ini bisa menjadi solusi terus ya untuk nonton film dan harganya kalau bisa segini aja terus ya cepat lah maksimal lah ya tolong lah ya masih miskin saya metode pembayaran disini ada voucher kalau punya voucher ya terus disini metode pembayarannya ada e-wallet harga film 5 ribu pajak 500 biadmin 39 coba kita close biadminnya berubah-berubah gak coba pilih lagi 39 oh sama random banget gue ya lanjutkan pembayaran oke nah ini ada jumlah pembayaran blablabla buka aplikasi e-wallet anda nih gue buka nih tinggal di scan doang terus pilih bayar oh disini nih ada BCA Mobile ada GoPay OVO dana link aja Shopee Pay apa nih Sakuku sama satu lagi gue gak tau apaan langsung aja kita scan ya udah gue bayar sekarang cek status pembayaran ya oke dan transaksi anda sedang diproses anda akan dikalikan apa tadi ketinggalan gue terima kasih pembelian selesai kucumbu tubuh indahku terima kasih lah menonton film Indonesia secara legal blablabla itu dong nonton film secara legal terus klik gue tutup aja deh nanti lu nonton sekarangnya kita ke film saya oh jadi sistemnya kalau di bioskoponline.com ini tanggal dimana lu melakukan transaksi itulah dimulainya lu memiliki sebuah film nih gue beli jam 2.30 1 terus kelar nya 2 hari setelahnya oh gitu gue kira bisa lu save dulu gitu baru kalau lu klik play baru ketonton gitu kayaknya kekerenan gitu ya gak sih jadi misalnya gue bayarnya tanggal 1 nih tapi gak mau gue buka-buka dulu gitu loh abis itu ditonton misalnya tanggal 7 gitu atau mungkin dikasih batasan kayak disini di keep dulu seminggu gitu setelah maksimal maksudnya jadi buka di hari ketiga atau hari kelima gitu baru ke play gue baru tau juga nih sistemnya kayak gini jadi lu bayar langsung langsung kesimpan di data di data film saya ini dibayar segini berarti abisnya 2 hari setelahnya 48 jam oke 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 kita play aja langsung oh lanjut nonton gue belum nonton gue gak tau ini kerekam apa enggak disini ada bumper nih kalau kerekam nanti gue tutup kok tenang gue tidak spoiler-spoileran dan tidak menyebarkan film-film sampai sini saja ya nah tuh gak kelihatan ya waktu-waktunya misalnya di 25 bulan ada gambar apaan gak tau gue ini selera sih ya tapi gue lebih suka ada gambarnya kecil di atas ini karena kalau nonton film horror kalau takut bisa lihat setannya dulu ini durasinya segini oke picture-in picture lagi coba gimana sistemnya kalau di play oh gue kira bisa ke home lagi kalau ditutup ya hilang atau gue gak tau caranya ya oke ya mungkin segitu aja video gue berkeliling bioskoponline.com plus gue nyoba ngebeli nyewa sebuah film itu kecembut tubuh indahku semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya terus hargai karya-karya anak bangsa entah itu dalam bentuk apapun ya dan ini harganya cuma 10.000 mentok-mentok disini ya atau ada yang lain harga lebih mahal dari 10.000 ini 10.000 diskon jadi 5.000 oh mungkin ditambah lagi nih list film sekaligus harganya ya biar langsung atau pas dipencet gini langsung ada harganya juga gitu biar lebih langsung kelihatan gitu gak mesti di klik dulu saran aja sih saran ya thank you yang udah nonton video ini sampai habis kalau kalian suka kalian boleh like kalau kalian gak suka kalian boleh dislike dan jangan lupa subscribe ya untuk menyaksikan konten-konten selanjutnya di Kepo Films ya bye thank you selamat menikmati selamat menikmati